Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Channel yang selalu belajar berbagi video tutorial untuk Anda Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara menggunakan menu compare Untuk melacak tulisan yang diedit pada Microsoft Word Bagaimana cara melacak atau mengetahui tulisan yang diedit pada Microsoft Word Ya langsung kita praktekan ya Ini ada dokumen asli yaitu namanya himpunan filenya ya Dokumen ini nanti akan saya revisi atau saya edit Kemudian hasilnya akan saya beri nama baru yaitu namanya himpunan new Kemudian saya ingin melacak ya tulisan apa saja yang saya edit Ya misalkan saya lupa ya saya ingin melacak tulisan apa saja yang saya edit Bagaimana caranya ya langsung saja kita praktekan Ini dokumen asli saya buka Kemudian saya edit bunga-bunga indah menjadi seswa pandai Ini saya edit Biar cepat saya gunakan copy paste ya Ini juga saya edit Ini juga saya edit Kemudian yang bawah juga akan saya edit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah Kemudian hasil edit ini akan saya simpan Dengan nama himpunan new Saya save Ya setelah saya save Kemudian saya tutup Nah ini yang dokumen original atau asli Ini yang dokumen revisi Atau yang sudah di edit Sekarang kita ingin melacak atau mengetahui tulisan yang di edit tadi ya Misalnya kita lupa ya Bagaimana caranya? Cara untuk mengetahui tulisan yang di edit Caranya mudah Kita buka microsoft word Setelah kita buka Kemudian kita masuk ke menu review Kemudian setelah kita klik menu review Kemudian kita pilih menu compare Kemudian disini ada dua pilihan Yang atas compare Yang bawah combine Kita pilih yang atas Yang compare Kemudian disini ada isian Original document Berarti kita masukkan dokumen asli ya Kita masukkan Ini kita klik Nah dokumen aslinya disini adalah himpunan Ya kita masukkan Dokumen himpunan Ya ini sudah masuk Kemudian revise dokumen Berarti kita masukkan dokumen yang direvisi Ya yang sudah di edit Ya itu tadi himpunan new Kita buka ya Himpunan new ini Kita klik Klik open Ya ini dokumen revisi atau dokumen editan sudah masuk Kemudian tinggal kita oke ya Klik oke Sehingga nanti akan muncul tampilan Bentuknya seperti ini Ya perubahannya seperti ini Deleted berarti yang kita hapus Inseted penggantinya Atau yang kita sisipkan Nah ini dokumen yang kita rubah tadi ya Perubahannya seperti apa ini Yang asalnya bunga-bunga indah Dicoret Diganti dengan siswa pandai Bunga indah dicoret Ganti siswa pandai Kemudian yang ini apa ya Ini kita lihat Ini kalau saya putar Ini ikut Ini adalah dokumen asli Dokumen asli yaitu himpunan Yang ini adalah dokumen revisi yaitu himpunan new Ini contohnya Ini bunga-bunga indah di dokumen asli Kemudian kita coret kita ganti dengan siswa pandai Ini di dokumen revisi muncul siswa pandai Kemudian yang ini bunga indah Kita coret ya Ini bunga indah Kemudian direvisi Dikanti dengan siswa pandai Kemudian kita cek juga pada Baris Bawah ya Tadi ada perubahan Ini Disini juga ada ya ini 357 kita hapus Kita ganti dengan 246 Ini 357 dicoret Diganti dengan 246 Ya kita bisa lihat ini 357 diganti dengan 246 Ini juga 357 diganti dengan 246 Kemudian ini Ganjil diganti genap Ganjil dicoret Ganti genap Jadi yang asli Orisinal Ganjil Kemudian yang Revisi genap Beginilah cara Menggunakan menu compare Untuk melacak tulisan yang diedit Pada Microsoft Word Jika ada kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton video kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami